Intro Halo Pak Johan, terima kasih sudah bisa bergabung di studio kami. Terima kasih, semoga perbincangan kita kali ini bisa membawa satu nasihat atau pemikiran atau kiat-kiat untuk para orang tua mereka mengkomunikasikan kepada anak-anak remaja. Terima kasih buat kesempatannya Pak Gunawan untuk pertama kalinya. Memang kali ini kita akan bahas yang menjadi percayaan bagi para orang tua yang memiliki anak remaja. Sepertinya mereka ini kaget. Tadinya mereka memiliki anak yang lucu, yang taat sama orang tua. Lalu tiba-tiba kemudian mereka berjumpa dengan satu anak-anak yang tiba-tiba mereka tidak taat lagi sama orang tua. Mereka lebih senangnya kepada teman-temannya seperti itu. Nah memang ini bukan struggle yang secara apa namanya, bukan hanya oleh beberapa orang saja, tetapi oleh masyarakat luas saya rasa, terpasuk orang-orang Kristen. Kita sebagai anak-anak Tuhan kebingungan nih bagaimana caranya mengkomunikasikan atau membangun satu relasi yang baik antara orang tua dan anak remajanya. Nah sebenarnya Pak Johan, penyebab kesulitan komunikasi orang tua dengan remajanya itu sebenarnya apa Pak Johan? Ini ketika didapat tema ini sangat relit ya sama saya, karena anak saya juga beranjak dewasa Pak. Iya, iya, iya. Jadi kalau dari saya, kesulitan komunikasi itu sebetulnya mungkin awalnya itu karena tidak melihat komunikasi itu penting. Mungkin orang itu tidak melihat komunikasi penting dan juga pengaruh ya ketika, kebetulan terakhir saya mempelajari embodied spirituality. Jadi ketika seseorang itu, tubuhnya itu seorang tua, orang tua itu ketika dia jadi anak, dia tinggal dan hidup bertahun-tahun bersama orang tua yang tidak berkomunikasi juga dengan dia. Betul, betul. Jadi ketika dia menjadi orang tua, dia juga tidak punya pengalaman, dia tidak punya kiat-kiat, dia tidak terbiasa untuk berkomunikasi kepada anak. Dan saya juga menemukan kayaknya juga orang tua itu kadang merasa bahwa anak-anak itu nggak tahu apa-apa gitu ya. Jadi lu tanah itu nggak tahu apa-apa, jadi yang tahu itu apa-apa, jadi kamu harus dengerin kata-kata apa-apa. Jadi tidak memberi ruang bahwa anaknya itu sebetulnya bisa lebih tahu dari orang tuanya. Sehingga begitu anak bicara, kadang-kadang orang tua sudah merasa, oh nggak kayak gitu, yang benar kayak gini, kamu masih anak-anak. Dan juga ini menjadi masalah karena komunikasi kan dua belah pihak ya. Jadi anak-anak kadang-kadang ketika mengalami komunikasi yang tidak bagus, merasa tidak dimengerti, dia segera juga judgment, papa itu nggak bakal ngerti aku, papa mama itu tidak bisa mengerti aku, mereka tidak mungkin mengerti aku ya. Berarti kalau dari penjelasan Pak Johan tadi, sebenarnya faktor turunan ya Pak ya, atau tradisi ya. Iya tradisi. Dari orang tua ke orang tua, lingkungan juga ya. Jadi memang kalau misalnya papanya ini punya papa, orang yang strik, orang yang otoriter, seperti itu. Jadi si papanya ini juga punya perasaan loh, kenapa saya harus membangun komunikasi dengan anak saya, seperti itu. Jadi kayak tradisi. Tapi memang mungkin mereka sebenarnya ketika tidak berkomunikasi juga berkomunikasi ya. Tapi komunikasinya itu yang mungkin kalau kita bilang kan orang diem, orang marah, itu kan juga komunikasi ya. Jadi anak itu melihat komunikasi itu ada yang diem doang, ada yang marah, bentak-bentak. Jadi komunikasi yang mungkin yang tidak sehat. Dan keduanya yang problem yang terutama adalah kedua-duanya sudah berhenti, sudah berhenti berusaha ya. Ya udah lah nggak mungkin bisa ngomong sama papa, papanya udah nggak mungkin bisa ngomong sama anak saya. Itu bener-bener sudah masalah besar sih. Berarti kalau untuk membangun relasi ini, itu baiknya sejak umur berapa, pak? Seharusnya dari lahir sih. Karena saya belajar, pak. Ternyata sebelum ada bahasa itu sudah ada komunikasi loh. Gimana maksudnya, pak? Contohnya gitu, jadi bahasa itu, sebelum ada bahasa lisan, anak itu kan oe, anak itu belum bisa membahasakan kebutuhannya. Dia cuma satu oe, oe, susu, pipis, oe, oe gitu. Jadi sebetulnya itu sudah dimengerti. Maka sebetulnya ketika kita treat anak, sejak bayi, ketika dia didengerin, ketika dia digendong, segala macem, itu kan sangat penting ya. Sesuatu yang komunikasi yang tubuh ya. Komunikasi itu kan fisikal banget sebetulnya. Jadi memang anak-anak itu sudah bisa merasakan bahasa komunikasi sejak memang kandungan mamanya, bahkan waktu dia dilahirkan, digendong sama orang tuanya, seperti itu. Jadi memang secara perkembangan fisik, mental, emosi, itu akan terbangun kembali. Ada hormon oksitosin ya, kalau pernah denger ya? Iya, iya. Jadi ada hormon yang ketika anak itu didekap, itu dia ada hormon yang membuat dia relax dan trust. Betul. Sehingga dia jiwanya itu lebih tenang, dia bisa percaya, dia, walaupun kalau hormon oksitosin menurut penelitian itu ketika dia merasa dikianati pun dia bisa lebih percaya gitu ya. Dan itu dihasilkan sebetulnya melalui hal-hal yang fisikal banget. Iya, iya. Dengan belayan, dengan ciuman. Nah memang ada beberapa orang tua, kayak beberapa ayah itu ya, mereka dalam tanda kutip nggak terlalu suka gendong anak. Dia merelakan gendong anak dalam tanda kutip itu kepada mamanya. Karena merasa ayah-ayah biasanya, wah saya udah capek nih di tentuat kerja kan. Yaudah, urusan anak, urusan kamu. Tapi kalah kuat ya memang ya. Kadang-kadang misalnya coba gendong, kalah kuat loh. Saya udah latihan dulu dari kecil orang anak, tapi kalah gendong sama anak, kalah sama istri, nggak tau. Ada-ada ngomong sih, katanya tubuhnya diciptain berbeda. Tapi memang tetap perlu ya. Karena saya pernah membaca, kalau tidak salah, ketika anak-anak itu yang seorang anak perempuan yang tidak dekat dengan papanya secara fisikal, itu gampang sekali jatuh ke cara free sex. Karena kan ada kebutuhan fisik gitu, yang dia nggak dapet dari seorang pria. Sehingga ketika ada pria yang dewasa yang lain yang mengisi itu, dia gampang sekali memberikan segalanya. Jadi dia mudah jatuh seperti itu ke dalam itu. Remaja kita kan pergumulannya banyak nih, Pak Johan. Biasanya kalau anak remaja itu kan usia-usia berapa ya Pak? Setelah, kalau twins, twins itu kan sebelum remaja sekitar 9 menuju ke 11 ya, setelah itu ya, menuju dewasa ya mungkin ya. Berarti 12 ke atas gitu ya, seperti itu ya. Nah memang itu kan boleh dikatakan masa-masa mereka sedang mencari role model, atau sedang mencari identitas diri dalam hidup mereka. Nah, di dalam pencarian-pencarian tersebut, Pak, pasti ada pergumulan-pergumulan, ya kan? Pergumulan-pergumulan yang mereka hadapi. Nah, sepertinya orang tua ini perlu diberitahu nih Pak ya, mungkin sebenarnya anak-anak remaja kita ini khususnya zaman-zaman now nih, zaman-zaman sekarang ya, IPTEC Maju dan lain sebagainya. Sebenarnya pergumulan mereka itu apa ya Pak ya, yang dihadapi anak-anak remaja ya? Pergumulan, oh iya, kalau sebetulnya kan transisi yang saya sempat mengalami sendiri ya. Dulu biasanya setiap malam itu anak itu setiap hal itu peluk semua, cium semua. Tau-tau itu mengejak sembilan tahun ke atas, sembilan mulai sembilan tahun, tau-tau nggak mau peluk, nggak mau cium. Saya pikir, jangan-jangan benci sama saya. Kadang-kadang saya yang kehilangan loh, kok ini nggak mau cium, saya pikir saya tanya ini benci sama saya. Ternyata setelah yang kedua, saya baru sadar yang kedua. Anak kedua sembilan tahun ke atas lagi mulai nggak mau dipeluk. Setelah saya tanya, kenapa nggak mau dipeluk? Udah gede. Jadi ketika saya belajar ya Pak, ternyata anak twin sebetulnya transisi menuju ke remaja. Bahkan sebelum ke remaja, transisi itu mereka itu sudah mau eksplor ke dunia yang di luar. Dan ketika eksplor di dunia luar, mereka itu menganggap orang tua itu sebagai sesuatu yang justru menghalangi. Jadi ini yang kita nggak tahu, jadi nggak boleh, nggak boleh. Mereka menghalangi sehingga kadang-kadang di situ juga mereka sedang belajar yang namanya benci. Makanya kita kan kaget ya, sebelum itu kok nguruh tau-tau bisa melawan, bisa argumen. Jadi memang itu sebetulnya justru mereka sedang menuju dewasa, mereka belajar cinta tapi ada ketidaksukaan di situ. Yang dia bisa mulai memutuskan. Tapi di sini kan mereka bingung sebetulnya. Pantara mau dewasa, tapi juga belum dewasa. Jadi ketika itu justru mereka juga sedang bingung dengan dirinya. Kenapa? Tahu-tahu bisa ngelawan lama, mereka juga nggak nyaman. Jadi sebetulnya yang tidak nyaman bukan cuma kita ya. Itu yang pertama ya, mereka jadi merasa dia harus bebas, tapi mereka juga nggak bisa bebas. Makanya anak remaja itu yang twin ini rata-rata ketika mereka pergi, mereka suka bawa tas orang tuanya. Mereka suka pakai baju mamanya, bawa dompetnya. Kalau yang laki suka mainannya papanya, minum atau minum kopi dan segala macamnya. Itu untuk membuat jiwa mereka tenang. Kalau mereka pergi jauh dari rumah, paling nggak ada bekas-bekas itu yang bisa dipegang. Dan itu sebetulnya mereka sedang di dalam kebingungan untuk menjadi dewasa, tapi mereka masih biasa dengan anak-anak. Jadi itu transisi sebetulnya. Di twin ini yang transisi menuju remaja ini sampai ke remaja. Mereka itu sedang mencoba keluar dan orang tua dan keluarga itu bukan satu-satunya penting lagi buat hidup mereka. Jadi mereka perlu teman, perlu lingkungan, penerimaan. Jadi penerimaan orang tua itu nggak cukup sebetulnya. Jadi memang kalau di dalam posisi ini, di dalam stage ini, peran orang tua harusnya bagaimana Pak? Apakah harus tarik ulur dalam satu sisi atau gimana menurut Pak Johan? Kalau saya sebetulnya kan bingung ya orang tuanya. Anaknya juga bingung. Jadi sebetulnya kita harus sama-sama ya. Sebetulnya kita, papa juga sedang belajar. Papa mama sedang belajar, ayo kita belajar bersama. Jadi ada satu komunikasi sering terbuka. Komunikasi untuk, oke papa juga kamu maunya gimana kalau begini. Tapi ketika itu tidak sesuai dengan kita, tapi ini juga nggak sesuai dengan kita. Karena kita juga butuh tenang ketika kamu pergi bersama dengan, mereka kan sudah mulai keluar sama lawan jenis. Dan mereka itu mulai nyimpan rahasia Pak. Mereka mulai nyimpan rahasia dan nanti bisa stress, bisa anxiety sendiri di rumah. Jadi kejujuran bahwa kita bersama-sama dengan mereka yang juga struggle, itu sesuatu yang penting sih buat mereka. Dan juga kalau kita punya, contohnya mereka itu ternyata mencari figur otoritas itu nggak cuma kita. Mereka cari role model orang lain. Kadang-kadang kita, kenapa kamu lebih dengerin dia daripada kita? Atau kadang-kadang kita pakai orang itu tolong giniin anak saya. Kan biasanya pembina-pembina gereja korban kepentingan orang tua lah ya. Pak nanti diajak makan lah ya. Pak tolong anak saya gitu ya. Kalau nggak sesuai pembina-pembina yang diumelin gitu kan. Itu kan sebuah fakta jadi using kan. Itu capek banget. Nanti anaknya juga sama using. Jadi kasian loh pembina kadang diusing anaknya untuk ngomongin ke orang tuanya, orang tuanya ngomongin ke anaknya. Padahal sebetulnya good kalau memang, kalau saya pribadi anak saya tanya, boleh nggak aku ngomong sama yang lain? Bahkan dia bilang, boleh nggak aku ke counselor? Tapi nggak mau papa. Dia tahu saya ngomong sama anaknya. Saya bilang, saya memberi ruang buat, boleh sih. Mungkin kamu bisa tanya, ini lu ada Cici ini yang juga pengalaman oke. Yang kita bisa refer. Jadi orang tua ada peran untuk menuntun juga. Menuntun. Dan bahkan kita bisa boleh bilang, boleh nggak punya rahasia. Mereka kan mulai nyimpen rahasia. Boleh kalau itu tidak membahayakan kamu. Kamu boleh cerita sama Cici ini. Yang kita tahu, makanya itu penting banget ya. Kita punya komunitas yang putih gereja. Sehingga kita bisa, kamu bisa tanya sama Cici ini. Kamu bisa tanya sama Lose ini. Bapak nggak harus tahu. Dan kita nggak usah kepo ya. Karena kita kan udah percaya, orang-orang itu juga care sama anak kita. Betul, betul. Jadi memang, kalau misalnya dari pertanyaan tadi, pergumulan anak-anak itu sebenarnya anak remaja itu adalah, mereka ingin mencari jati diri, menjadi dewasa. Jadi mereka mulai mencari perhatian-perhatian ke arah dewasa. Jadi memang peran orang tua itu mengisi, mengisi supaya anak-anak kita ini bisa melanjutkan perannya itu dengan lebih baik. Seperti itu ya Pak ya. Mulai melepas ya. Mulai melepas. Melalui diwasa ya. Iya, iya, iya. Jadi memang orang tua itu untuk memperhatikan anak remaja ini tidak seperti memperhatikan anak-anak ketika masih kecil. Betul, betul. Iya kan, kalau anak-anak kecil kan, kalau misalnya orang tua, biasanya anak-anak masih kecil itu kan seperti, udah, kamu nggak boleh kemana-mana. Dipeluhkan mama terus ya. Papa terus itu ya. Tapi ini ada yang kalau kenyataan di AC ini sampai udah kuliah aja, udah masih digituin ya Pak ya. Itu yang menyedihkan ya. Iya, nanti di pertanyaan selanjutnya ya Pak ya. Kita ngomong lebih banyak ya soal itu ya. Nah, sekarang kita meranjak kepada tentang quality time, Pak. Quality time. Nah, quality time ini kan waktu yang berkualitas bersama dengan anak-anak remaja kita ya Pak ya. Tentu saja beda dong. Kalau misalnya kita lagi jalan-jalan atau lagi waktu senggang di dalam keluarga, waktu anak remaja dengan anak yang belum remaja itu kan pasti beda. Nah, kalau menurut Pak Johan, cara quality time supaya apa nih, membangun relasi yang lebih baik sama anak remaja kita, gimana Pak? Satu problem nih, ini bagi orang tua itu kesadaran quality time-nya tinggi. Tapi ternyata waktu saya ngobrol sama anak-anak, itu menjadi siksaan buat mereka Pak. Nah, ini dia. Kenapa? Karena kok sekarang waktu quality time malah menyiksa saya gitu ya. Karena gue udah punya janji nih sama temen-temen gitu kan. Dan kalau orang tuanya punya janji kadang-kadang yang anak ngeliat unfairnya, Papa punya janji kalau Papa bisa batalin quality time kita, tapi kalau aku punya janji kok gak bisa batal? Karena mereka kan sudah mau diperlakuan dewasa walaupun masih anak-anak ya. Betul. Walaupun masih anak-anak. Jadi mereka tuh kadang-kadang komplain. Jadi quality time yang kita usahakan menjadi sebuah norma dan aturan yang dia harus taat tapi kita gak harus taat. Itu problem yang mereka gak bisa terima. Jadi kadang-kadang mungkin kita harus sedikit fair berapa mereka. Jadi kita belajar dari mereka. Sorry kita batalin ya. Sesekali juga boleh dibatalin ketika mereka ada event. Apalagi kalau kalau mereka ada event loh. Kita kadang-kadang kan batalinya setelah kita udah janjian quality time pergi sama mereka tau-tau kita ada win. Sorry Papa ada kalau saya pelayanan gitu kan ya. Marah mereka. Tapi kalau mereka kan gak bisa gitu. Kadang-kadang mereka udah punya planning sama temannya kita suruh batalin karena quality time tiga kita. Itu bener-bener mereka kecewa banget. Jadi sebetulnya quality time itu sebuah kesepakatan bersama. Jadi gak harus keluarga yang quality time sama anak remaja. Biarkan anak remajanya quality time sama temen-temennya. Sama temen juga. Tapi quality time kita kan juga perlu. Betul. Karena mereka juga butuh bimbingan kan. Maka ketika kita quality time sama mereka kita ayo kamu kita discussion. Mau quality time kayak apa minggu ini mana setuju. Kadang-kadang kan ada tiga anak gak setuju salah satu. Itu kita biasa gantian. Kalau saya biasa ayo makan di mana kali ini. Gantian. Nah kemarin siapa yang pilih. Siapa pilih. Jadi kita gantian pilih. Di situ mereka merasa ternyata aku suaranya didengerin. Dan di situ mereka merasa apa ya. Ini quality time itu bagian dari desain mereka juga. Bukan cuma orang tua. Itu saya rasa penting ya. Dan memang dari quality time itu yang sangat penting bisa ngomong dari hati ke hati. Saya ini belum melakukan. Tapi saya memang merencanakan kayaknya anak saya yang sudah agak lebih dewasa ini yang udah junior high school ya SMP ini kayaknya kadang perlu keluar sendiri berdua ngobrolin gitu ya. Jadi kalau misalnya tiap anak itu beda-beda ada yang high school ada junior school terusnya ada yang elementary anak SD gitu ya Pak ya. Memang treatnya beda-beda nih. Harusnya berbeda sih. Saya rasa saya gak bisa treat sama sih. Biasa kalau Pak Johan itu caranya gimana Pak? Dan itu bukan cuma high school ya dua anak mungkin kalau sama-sama SMP pun itu beda ya. Karena saya kebetulan homeschooling ya. Jadi saya ngajarin metode pakai ini ke anak saya yang pertama berhasil siapa ke anak dua gak berhasil. Malah anak saya yang pertama ngajarin yang kedua lebih misak. Jadi saya ternyata saya ternyata kalah hebat kadang-kadang sama mungkin dia merasa metode dari papanya kurang canggih buat dia ya. Jadi itu itu sudah berbeda sebetulnya. Jadi memang paling penting adalah sebetulnya kita mengenal pribadi itu. Dan kita kalau saya di homeschooling itu katanya itu yang belajar itu bukan cuma anaknya orang tuanya belajar. Orang tuanya. Jadi kita terbuka untuk belajar dan mengenal anak kita pribadi yang berbeda. Dan tidak hanya pribadi yang berbeda dia pribadi yang good tapi satu momen selama satu tahun dia mengalami satu permasalahan. Itu dia bisa berubah. Jadi unstable itu ketidakstabilan itu sebuah realita yang kita harus terbuka untuk belajar. Ya belajar. Karena ada bisa jadi satu tahun traumatik yang sangat dalam ya. Ya. Karena memang orang tua itu suka menganggap anak remaja itu seperti dalam tanda kutip anak kecil yang harus selalu dimarahin terus. Oh ya. Seperti itu kan Pak ya. Dan memang quality time yang mungkin yang paling bagus itu bisa ngomongin hati. Jadi bukan cuma lu ngapain hari ini pelajaran sekolahnya apa bisa enggak. Kita kan banyak ya. Ternyata saya beberapa kali ketemu anak di sekolah saya tanya pernah enggak guru atau orang tuamu tanya apa pelajaran yang kamu suka. Jarang loh ditanyanya bisa enggak. Bisa enggak. Gurunya tanya bisa enggak. Makanya sampai SMA suka apa? Suka apa? Gitu ya. Dia enggak pernah ditanya sejak kecil pokoknya bisa-bisa semua bagus. Tapi kamu kenapa ini enggak suka dengan ini? Kenapa matematika enggak suka? Enggak suka gurunya atau enggak suka pelajarannya? Pernah enggak matematika suka? Jadi itu mengidentifikasi perasaan feeling mereka itu yang sangat penting sebenarnya. Di antara remaja itu kan berkembang banget sebetulnya. Jadi sebenarnya orang tua itu bisa berfungsi menjalankan discipleship juga Pak di dalam keluarga. Sangat sih. Jadi dalam Harusnya di keluarga malah orang tua ya kayak bukan pemindahnya. Iya bukan pemindah karena setiap hari di sana kan. Iya, iya, iya. Memang seperti pendampingan emosi pengambilan keputusan dan juga bagaimana membersihkan mereka untuk menjadi dewasa. Betul, betul. Seperti itu. Kugas yang tidak mudah karena apalagi setiap anak berbeda ya. Jadi quality time itu biasanya kan kalau kebanyakan kita nih keluarga-keluarga yang udah masing-masing punya gadget Pak. Nah ini kita misalnya ke restoran gitu ya. Di restoran itu biasanya kan satu meja sama-sama. Kita pegang masing-masing masing-masing pegang gadget. Kenapa saya tahu? Karena saya melakukannya. Saya juga. Nah, biasanya untuk quality time gitu kalau di meja makan gimana Pak biasanya? Saya, saya, saya ini belajar. Jadi itu yang saya keresan saya. Karena ngelihat gitu dulu ya sebelum anak awal dewasa lihat gitu anak saya dulu cukup lama pakai handphone-nya. Saya, saya, saya batasin. Tapi sekarang justru siksaan paling berat kalau dia sekolah minggu. Semua pakai handphone. Jadi anak saya bisa pakai handphone. Nggak pakai handphone lama tapi gitu sekolah minggu kok. Semua pakai handphone. Pak teriak. Jadi akhirnya saya, saya ngalah ya. Nggak bisa ya. Karena saya juga menjumpai anak pemuda yang ditarang keras untuk nggak pakai handphone. Akhirnya dia menjadi terasing. Dan dia menjadi pribadi yang struggle gitu ya. Jadi saya tahu itu jadi kondisi konteksnya semua temannya pakai yaudah saya pakai handphone. Dulu waktu belum pakai handphone gampang lihat. Wuh, lihat itu mereka jalan-jalan pakai handphone. Tapi begitu kami pakai handphone kami lakukan yang sama. Kita sama. Dan itu menjadi nggak nyaman memang. Akhirnya kita sepakat kalau kita pergi keluar makan kita taruh handphone. Jadi kita kumpulkan handphone. Jadi papa mamanya juga loh. Papa mamanya juga. Dan ternyata pak ini kesaksian pribadi ya. Begitu kita kumpulkan kita udah biasa itu nggak nyaman. Tubuh kita udah terbiasa seperti itu kan. Jadi harus dilatih. Dilatih. Dan pak bunyaman tahu tahu-tahu begitu lagi ngomong Tentu tangan saya masuk tas. Nggak sadar. Kayak mau ngeluarin. Terus anak saya Pak, kok ngeluarin. Oh iya, nggak sadar. Saya masukin lagi. Kayak orang ini ya. Kadang-kadang kita udah biasa melakukan kita lakukan yang sama. Dan itu perlu dibiasakan ada satu sistem yang nggak pakai handphone. Saya biasanya juga jam 9 gitu ya langsung taruh semua kita duduk di ranjang kita sharing. Biasanya itu saya lakuin. Jadi nggak boleh ada pegang handphone. Kita nyanyi bareng. Kita kamu hari ini kenapa? Kadang kamu nggak kesel sama apa-apa. Papa kesel sama kamu apa-apa. Itu indah. Ternyata itu menjadi bagian yang lumayan ya. Oke. Tapi itu juga agak harus hati-hati karena anak yang ketika remaja apa ya mereka itu mulai mulai sensitif. Jadi gampang sekali begitu kita komen eh kamu kok kelihatan lebih gemuk itu bisa down. Toto bisa nangis. Dalam tanda kutip seperti body shaming iya padahal kita sebetulnya tidak body shaming. Kita tidak melihat itu too bad. Betul. Jadi kadang-kadang kita tau-tau bisa nangis oh sorry kadang kita bisa jelasin lagi. Jadi agak sulit tidak mudah karena anak yang kayak anak saya remaja itu ketika saya pengen sayang dia saya udah nggak bisa kayak dulu karena kan kalau dulu saya bisa peluk. Kadang-kadang dia juga nggak mau dipeluk. Tapi kadang-kadang dia juga bisa datang nggak peluk. Jadi memang itu bener-bener apa ya momen itu kita harus peka dan kita menghargai dia ketika dia tidak mau. menjaga privacy dia juga. Iya menjaga privacy. Memberi ruang buat dia. Kadang-kadang waktu ini yang sering terjadi ya kalau anak kita ajak ketemu keluarga kita suruh dia senyum. Padahal hatinya sudah nggak nyaman. Iya, iya, iya. Memang ini adalah perbincangan kita yang ini adalah perbincangan kita yang menarik nih Pak Johan karena Pak Johan itu menyampaikan segala sesuatu itu bukan hanya dari kacamata orang tua tetapi kacamata point of view dari anak-anak remaja yang sekarang seperti itu. Memang banyak orang tua itu dalam tanda kutip mereka blind spot ya Pak ya. Betul. Bukan mereka sayang kita percaya. Mereka juga anak-anak juga tahu sayang. Papa mau aku sayang tapi aku nggak suka dengan cara ini. Iya, iya. Itu. Iya, dan kadang-kadang orang tua merasa kaget loh. Kok begitu ya? Kurang sayang apa kamu nggak hargai aku. Kita kan sebagai orang tua sudah sungguh-sungguh tapi kok kamu kita juga bisa kena sisi kita yang luka. Saya dulu ketika denger anak papa lebih sayang adik itu saya marah. Saya bilang kamu cari papa lain. Dan dia tambah nangis. Sebenarnya kalau saya jujur itu karena saya juga merasa kamu nggak cukup buat saya. Saya kayak dia saat itu sebenarnya itu saya juga masih punya problem. Itu problem saya membuat kata-kata saya yang lebih tajam ke mereka karena itu kena luka saya merasa tidak diterima anak saya sendiri nggak terima. Berarti kita mesti selesaikan juga problem dalam hidup kita. Kita harus jujur dengan sebagai problem kita. Waktu itu saya akhirnya ngomong waktu kamu mengatakan kata kamu papa nggak sayang kamu papa itu merasa nggak diterima. Bisa nggak rubah kata yang lain. kalau kamu ngomong aku juga pengen disayang ternyata membuat saya lebih nggak meledak. Jadi saya meminta saya meminta anak saya treat saya please do it for me. Dan kalau kamu do it itu aku nggak jadi marah. Dan ketika dia coba ternyata papa aku nggak marah. Dia dari kata itu lagi karena dia menikmati juga ketika papanya tidak meledak. Memang ini komunikasi yang sehat ya Pak Johannya. Jadi memang salah satu sisi orang tua harus jujur juga tentang apa yang menjadi kesedihan dia, emosi dia. Ketidaksukaan dia. Iya. Ketidaksukaan dia. Supaya anak juga belajar untuk mengerti. Seperti itu. Sehingga ada satu komunikasi yang nyambung. Setuju. Setuju. Gitu ya. Nah biasanya Pak Johan waktu ngomong itu kepada anak yang nomor berapa Pak? Yang tadi seperti itu. Saya ngomong kepada anak yang ke karena saya kita biasanya anak itu tiga dua gitu kita nggak semuanya benerokan. Ada satu kayaknya kena banget gitu ya. Saya sering kena sama anak yang pertama tapi sekarang udah lumayan gitu kan. Ya tapi masih ada sisi sensitif. Kenapa? Saya kasih contoh waktu anak saya pertama itu ketika dia marah dia itu bernya argumen. Jadi dia kayak saya waktu kecil. Kenapa begini? Kenapa begini? Dan dia lebih sensitif kenapa? Karena anak pertama saya lahir baru anak kedua. Jadi dia sudah menikmati kasih orang tuanya full atau muncul anak kedua. Di situ dia merasa persaingan. Kalau anak kedua begitu dia lahir dia udah tau ada cicinya dan kasihnya harus dibagi. Nah di situ kadang-kadang dia dia merasa gampang sekali cemburu. Apalagi kalau jaraknya dua tiga tahun ya. Makanya anak kecil bisa pakai sarung tangan adiknya. Pakai empeng lagi. Supaya dia cari perhatian kok adiknya pakai ini digendong terus gitu kan. Nah di situ mulai sensitif dan ketika dia sering argue ke saya dan saya merasa dituduh. Waktu kecil saya juga bertumbuh anak pertama biasanya sering dituduh-tuduh. Kenapa kamu begini? Jadi ketika itu dilontarkan itu. Jadi saya memang lebih sering ke anak yang pertama untuk bisa ngomong sebetulnya minta seperti ini. Waktu Pak Johan sampaikan itu ke anak pertama anak keduanya gimana Pak? Anak kedua ada satu problem yang berbeda biasanya. Karena dia biasanya bareng-bareng dari Cici. Semua lebih Cici. Terus kadang-kadang contohnya ya kita ngomong ini kamarnya Cici gitu. Kok kamarnya namanya aja kok namaku gak disebut. Jadi ada. Itu pengalaman saya pribadi. Setiap keluarga pasti pengalamannya. Kok kamarnya anak saya pertama iyo kok ini iyo ini bagus kamarnya buat kamu kok namaku gak ada. Jadi ada anak itu ternyata kebutuhan dirinya itu untuk di apa ya di notice gitu ya. Diterima di notice sampai perhatiannya itu harus diterbagi dengan adil. Dan caranya beda sekali. Jadi kalau yang pertama gini yang kedua ternyata kebutuhan dia berbeda. Iya wah ini makin seru nih Pak ya. Kita semakin mendalami pergumulan anak-anak remaja. Dan itu kan saya. Jadi Pak Bunawan pasti punya struggle yang saya juga kaya. Tapi yang lain juga pasti berbeda sekali. Pasti berbeda. Oke oke. Nah dari tadi kita udah ngomong lumayan intens nih ya Pak ya. Iya. Dari apa tuh penyebab kesulitan. Dari penyebab kesulitan komunikasi tadi pergumulan anak-anak remaja juga yang butuh diperhatikan dan sebagainya. Tadi kita juga udah ngomong cara quality time membangun relasi ternyata tidak hanya dalam sisi orang tua memulai quality time tapi kita juga harus memperhatikan faktor dari anak remaja kita. Seperti itu ya. Nah sekarang kita ngomong tentang identiti nih Pak. anak remaja kan biasakan identitasnya yang tadi seperti Pak Johan ngomong di awal mereka dalam masa pencarian role model dan lain sebagainya. Nah anak remaja ini boleh dibilang apa ya mungkin di antara tadi Pak Johan bilang di antara masa pede dan kurang pede. Jadi mereka sedang mencari identitas. Nah kalau dalam pencarian identitas ini ada kiat khusus nggak untuk orang tua dalam membimbing anak-anak Pak. Mereka harusnya gimana nih ya identitas ya identitas. Mereka kan sedang mencari aku pribadi yang seperti apa. Sebetulnya paling penting adalah mereka punya teman. Karena identiti diri tuh ketika seseorang contohnya ya ini saya dari filsafat bahasa huruf A ketika ada B, C, D, Z dia semakin tahu dia A beda sama mereka. Ngerti. Jadi ketika mereka berteman makanya apalagi teman itu menjadi kebutuhan. mereka mulai lihat mereka nggak suka sama caranya ini tapi teman saya mereka gini terus mereka lihat aku kayak gini aku coba kayak gitu nggak bisa jadi itu itu adalah salah satu cara mereka menemukan diri mereka yang unik. Ketika justru kita memberikan dia ruang berkomunitas. Kadang-kadang kita kan sangat takut di zaman ini memberikan ruang itu ya. Jadi biar dia eksplor sendiri. Kadang-kadang anak saya juga sudah tanya Pak kenapa temanku semua orang Kristen di gereja boleh nggak aku di luar? Saya bilang ya boleh gitu ya tapi memang ini kan kamu lagi membangun identitas jadi kamu harus hati-hati karena kamu gampang terluka di gereja juga tidak menjamin tidak terluka jadi membuat mereka berjumpa dan berkomunikasi dengan mereka ketika contohnya mereka merasa tertolak itu penting sekali kenapa tertolak kenapa kok kamu merasa takut ya habis aku diomongin kayak gitu tapi kan papa ngomongin itu kan papa papa kan karena papanya aku jadi ngomong yang baik-baik saya kan gitu mereka yang sudah membutuhkan yang lain tapi mereka butuh enggak kok coba kamu tanya temenmu yang ini temen jadi kita mengajarin mereka kamu coba tanya temenmu ini karena takut kan mereka suka sama kamu karena ini oh iya berarti kan cuma satu yang tidak nyaman bukan berarti satu nyaman berarti kamu bad jadi mengantar itu memang perlu sekali maka itu komunikasi itu Pak itu memang tidak mudah saya bersyukur saya tidak tinggal di dalam keluarga yang komunikasi baik tapi karena saya counseling ya saya di counseling jadi dipaksa berkomunikasi saya tertolong sekali jadi memang orang tua ini harus bijak dan mengetahui anaknya ini sedang pencarian ya struggle struggle memimpin mereka untuk menemukan identitasnya di antara teman-temannya dan kalau misalnya bagaimana caranya dalam pencarian identitas ini supaya mereka itu tetap di dalam Kristus Pak supaya tetap menjaga imannya dan juga tidak melupakan Tuhan di tengah-tengah apa nih persahabatan di antara teman-teman yang di luar kekristianan gimana Pak biasanya saya berjumpa beberapa anak yang justru terluka di dalam sekolah Kristen komunitas Kristen dan akhirnya dia memilih tidak percaya karena bagian waktu itu kan terpenting keluarga keluarga mereka yang kedua waktu itu adalah teman-teman mereka dia mengalami bullying segala macam akhirnya saya untuk saya membantu anak ini anak ini sudah lulus SMA saya membantu anak ini justru dia benci dia ateis dia agnostik dia gak mau percaya tapi kebetulan dia mau ngobrol sama saya dan ternyata begitu ngobrol sama saya tanya bayar counselingnya berapa gak ada bayar kamu tak terkotir kopi terus dia ini ada ada hamba Tuhan kok santai yang kadang justru tidak ngomong hal-hal yang rohani terlalu rohani mereka gimana hidupmu dan terus lama-lama setelah dia nyaman saya bilang coba kamu kan lukanya di community christian coba kamu ini dong apa coba coba ini aku tau ini komunikasi ini lebih secure dan kamu kayaknya bisa bisa bertumbuh coba yuk tapi saya mendampingi gitu ya dan ketika dia dampingi sekarang dia raja di jenis gereja ikut kelompok kecil gitu ya dan ada satu ruang komunitas yang memang menerima dia jadi itu penting sekali kalau kita melihat semama di gereja ada komunitas yang tidak sehat yang akhirnya justru ketika dia datang dia terluka kita perlu selamatkan atau kita perlu komunikasi dan dia berjumpa dengan yang lain lagi yang sehat begitu ya karena itu penting sekali bagi saya lingkungan itu sangat penting jadi ini boleh boleh dibilang nasihat juga untuk teman-teman kita yang di gereja ya betul komunitas-komunitas anak-anak remaja pemuda yang yang supaya bisa menerima menerima bahkan ketika mereka sedang waktu dia masuk kebetulan dia masuk di komunitas yang saya bina itu dia pertama kali di komunitas ngata-ngatain Tuhan ngatain-ngatain Kristen karena memang masa-masa anak remaja itu Pak Johan mereka sebenarnya gak sadar mereka sebenarnya lagi mencari role model mereka mencari-mencari tetapi apa kalau mereka masuk ke dalam pencarian yang salah maka bahaya juga ya Pak Johan betul itu komunitas itu sangat penting sebetulnya jadi orang tua penting komunitas anak-anak muda di dalam kekristianan juga penting seperti itu ya Pak Johan sekarang kita lagi coba bahas tentang jatuh cinta nih Pak anak remaja anak remaja kan wah hormon cintanya udah mulai semakin apa nih semakin meningkat yang hormon lawan jenis ketertarikannya ketertarikannya makin tinggi udah mulai kalau anak saya berbuat pake rias pake bunyong romanya nah kalau misalnya cara mengkomunikasikan anak remaja ini tentang jatuh cinta gimana Pak dan putus cinta juga Pak sekalian Pak satu paket mengkomunikasikan jadi misalnya aduh Daddy saya lagi suka sama Papi saya lagi suka sama si dia nih misalnya nah cara kita ngobrolnya gimana ya ada batasan-batasan atau kiat-kiat apa jadi dia lagi jatuh cinta jadi yang pertama kalau dia bisa bercerita kepada orang tuanya itu sesuatu yang bagus ya ya atau orang tuanya kadang-kadang cuma memang kita harus mengakui ya kita kan dia mau rahasia-rahasia dia malu kadang-kadang ya kan mungkin memberi ruang memberi ruang bahwa betulnya apa-apa loh kita kan pengen tau ya kita jujur aja kita pengen tau sih kamu kayak gimana sih suka cowok yang kayak gimana tapi ya kamu udah punya kebebasan ya kalau kamu belum sempat cerita karena pasti mereka cerita kok sebetulnya kalau mereka nyaman kan gitu kan jadi tunggu tunggu waktunya aja sebentar aja kita memberikan ruang buat mereka tetapi juga kita juga harus kasih tau ingat nanti kalau lu jatuh cinta itu otak lu irasional jadi kamu suruh denger kata-kata orang paling enggak kamu punya teman-teman juga yang kamu jadi bahayanya adalah kalau anak itu yang tadi saya bilang dia enggak dapet cinta orang tuanya ketika dia jatuh cinta dia kasih semua tapi dia juga enggak punya teman sehingga ketika itu selesai habis dan kalau mereka secara fisikal sudah jauh kalau ada teman yang hadir di sekeliling mereka gitu ya ketika itu enggak ada satu masih ada teman itu dia masih punya bertahan yang bahaya yang saya jumpain yang banyak mau suicidal yang bunuh dia itu rata-rata dia enggak udah enggak punya teman dia enggak deket sama orang tua dia habis sama satu pasangan dan ketika itu lepas dia udah pengen hidupnya udah enggak ada hati dia pengen bunuh diri aja udah gitu ya 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 jadi memang sekali lagi peran orang tua komunikasi orang tua penting sekali Pak Johan ya supaya kita bisa memahami anak remaja kita tujuannya memang untuk memenangkan dia itu tetap di dalam jalannya Tuhan bagaimana kita memuridkan anak-anak kita ini dengan baik ya ya nah sekarang media sosial dan games nih Pak memang sekarang media sosial anak remaja kita enggak boleh enggak lah Pak ya kita orang tua aja punya media sosial ya Pak ya kita enggak boleh sebut apa nih Pak medianya Pak ya enggak boleh enggak boleh games Pak ya ada kiat-kiat singkat enggak Pak tentang gimana mengkomunikasikan kepada anak remaja kita ya itu tadi yang saya tangkap jadi sebetulnya game media sosial itu ngerti kejiwaan ya karena mereka dirancang adalah orang-orang yang ahli secara tubuh oke jadi sebetulnya mereka kalau saya pernah membaca satu buku itu mereka lebih ngerti doktrin Alkitab daripada orang Kristen yang menciptain karena sebetulnya Kristen kan percaya orang tubuh itu sesuatu yang real tapi di dalam spiritualitas kita sering meniadakan tubuhnya dan kekosongan itulah yang ditangkep oleh media sosial jadi sangat psikologis emosi tapi kita untuk membawa anak kita denget toh denget dama Tuhan kita pakai teori-teori intelektual yang bukan fisikal ya kayak tadi kamu denger firman Tuhan dengerin kata pendeta baca Alkitab saat itu mereka itu membutuhkan cinta yang kamu tak ingin tahu Tuhan cinta kayak kamu itu apa ketika kamu salah kamu udah bersalah tapi papa tetap peluk kamu cinta Yesus itu kayak gini cinta tak bersihara iya walaupun kamu salah papa nangis papa marah tapi papa tetap peluk kamu ini cinta Tuhan dan itu akan membekas di dalam hidup mereka yang mereka gak bakal lupa media sosial itu tahu kebutuhan anak khususnya psikologi dan emosi anak kita gak pernah puji di rumah kita posting ada hati merah iya kan hati-hati pak gak boleh sebut pak iya gak boleh sebut hati merah bisa lelat ini ya cat cat terus ini lagi ya apa namanya dia tahu ketika anak itu gampang bosen jadi dia gak bisa durasi lebih panjang dia pendekin durasinya tapi pendek 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 banyak bisa satu jam mereka mempelajari kejiwaan dan tubuh manusia ketika anak gak punya teman dia berikan solusi kamu main bareng-bareng sekarang bisa ngobrol bisa ketemuan di online jadi dan ketika kamu sakalah it's okay do it again gitu ya great jadi ada ujian ada community dan disitu disitu mereka ada dan bayangkan ketika mereka gak dapet di rumah mereka gak dapet di teman dan mereka dapet disitu dan kita langsung bilang gak boleh mereka tambah marah marah lu kasih gue apa bahkan gereja bilang ini salah-salah tapi apa solusi kamu untuk saya jadi waktu saya melarang mereka youtube solusinya apa yang membuat mereka lebih happy daripada youtube itu yang mereka butuhkan itu sih jadi jangan sampai anak-anak remaja kita di media sosial atau games discipleship pak iya justru itu discipleship mereka lebih ngerti tapi kan untuk sebuah keuntungan-keuntungan yang lain kan tapi sebetulnya kan kita diberikan ruang makanya gereja adalah tubuh kristus iya justru kita harus memenangkan ke dalam supaya mereka masuk ke dalam family discipleship di antara remaja dan orang tua iya wah ini waktu jalan terus nih pak cepet ya wow jadi sebenarnya saya yakin banyak pertanyaan-pertanyaan yang orang tua yang memiliki anak remaja yang sedang struggle tentang cara berkomunikasi kepada anak remaja nah mungkin ini satu lagi ya pak ya oke yang terakhir ya pak ya jadi sebenarnya menurut pak johan tujuan kekristenan mengapa orang tua itu harus mengkomunikasikan dengan efektif itu kenapa sangat penting pak maksudnya tujuan komunikasi dari sisi kekristenan ya pak dari kekristenan karena saya tuh suka ada satu teologi itu dia bilang trinitarian itu community jadi tritunggal itu sebuah community of god yang karena ada community ada love ada cinta disitu dan sebetulnya waktu saya membaca buku itu kenapa ada manusia kalau dulu kan dijawab memang itu betul ya untuk memuliakan Tuhan tapi kan jangan lupa ada enjoy him enjoy him forever menikmati Tuhan tapi disitu teolog ini ngomong bahwa karena Tuhan cinta yang besar itu ingin dirasakan manusia jadi dia mau berbagi cinta yang terlampau besar yang tidak ada habis dan sebetulnya kalau anak kita kan sebuah hasil cinta ya walaupun dulu mungkin married by accident atau apa di dalam segala kesalahan ketika dia lahir itu ada cinta yang mau dinyatakan sebetulnya dan itu ada cinta walaupun ada orang-orang yang membuang anaknya tapi tetap dia ada berarti ada orang yang cinta jadi sebetulnya salah satu yang dinyatakan dari penelitian saya terakhir dan cinta itu dinyatakan melalui tubuh dan diterima melalui tubuh maka untuk mencintai kita Tuhan itu menjadi tubuh yang bisa disentuh dan ketika Tuhan sudah naik Tuhan bilang apa gereja itu tubuhku jadi melalui kehadiran tubuh itu dia bisa mencintai sebetulnya ini terkait sama tadi kalau anak yang mau bunuh diri apa jangan banyak ngomong nasihat kamu hadir buat dia biasanya saya membantu anak yang untuk bunuh diri seminggu itu harus ada yang nemenin setiap hari yang dengerin setiap hari itu powerful dan Christian itu punya itu jadi sebetulnya anak kita adalah hasil cinta dan cinta itu pengen dinyatakan komunikasi itu kan dan sebetulnya kita merasa gak diterima kan gak dicintai juga jadi kalau saya melihat manusia itu diciptakan dari cinta oleh cinta dengan cinta untuk mencinta tidak berhenti dan dicintai jadi anak kita ada buat apa untuk kita cintai dan sebetulnya dia juga anugerah untuk mencintai kita dari Tuhan dan itu indah dan Tuhan mau nanti apa ketika mereka jadi pribadi-pribadi yang mencintai dunia ini dipenuhi cinta karena Tuhan adalah cinta dan itu bagi saya indah sekali ketika suatu hari ada anak di keluarga lain yang tidak bisa merasakan cinta dan saya bilang sama anak saya kamu bisa hadir buat dia untuk mencintai wah itu adalah kebahagiaan yang terbesar ya sebagai seorang itu sih itu dari dari saya Pak Johan saya yakin pada hari ini kita orang tua dan dari perbincangan kita juga setiap orang tua pada saat ini mengalami satu pemahaman yang sangat baik pengalaman dan juga kiat-kiat yang sangat baik bagaimana cara berkomunikasi kepada anak remaja kita seperti itu Pak Johan ada closing statement yang perlu disampaikan kepada wah ini orang tua-orang tua yang struggle nih sama anak remajanya Bapak Ibu saya masih bersama dengan Anda saya juga masih tidak sempurna sering juga terkadang jatuh tapi mari kita belajar bersama untuk mengasihi tidak hanya mengasihi tetapi dicintai karena ternyata cinta Kristen itu Tuhan datang tidak hanya untuk mencintai tapi dia memberikan diri juga untuk dicintai kadang kita orang tua tidak memberikan diri kita juga untuk dicintai anak kita padahal Tuhan pakai anak kita juga untuk mencintai kita itu sih baik-baik terima kasih Pak Johan sangat baik sekali perbincangan kita saya yakin ini bisa menjadi berkat bagi kita semua ya Pak Johan makasih Pak Johan apakah boleh tutup perbincangan kita dalam doa Pak oke mari kita bersatu hari dalam doa Tuhan dimanapun kami berada kami orang tua bergumul dengan diri kami mungkin dengan pengalaman kami masa lalu pengalaman kami juga menjadi seorang anak yang ketika kami dewasa kami tidak mau itu terjadi buat anak kami tapi ternyata kami juga tidak punya contoh yang baik tapi biarlah Tuhan menolong kami di dalam keterbatasan kami dan membuka hati kami untuk terus belajar bagaimana kami mengasihi anak kami mengasihi anugerah yang Tuhan berikan walaupun kami juga sadar bahwa kami tidak bisa sempurna Tuhan mengasihi mereka tapi juga kami juga boleh membuka hati kami untuk terbuka menyatakan bahwa kami juga perlu dicintai oleh anak-anak kami sehingga anak kami juga melihat orang tuanya sebagai orang tua yang juga terbatas yang membutuhkan kasih Tuhan yang membutuhkan kehadiran mereka dan melihat kehadiran mereka juga penting di anugerahkan Tuhan buat orang tua berkati setiap orang tua di dalam tangisan dan di dalam bergulatan mereka berkati setiap anak juga hatinya bisa berbalik kepada orang tua terima kasih Tuhan buat hari ini dalam nama Tuhan Yesus yang berdoa amin amin salam keluarga bertumbuh selamat menikmati